Banyak orang diantara kaum muslimin tidak menganggap bahwasannya mengingatkan orang dari kesalahan, kemungkaran, yaitu pelanggaran agama, bukan tanggung jawab dia, atau bukan dosa bagi dia. Sehingga pada saat ada orang yang tidak sholat, dilihat depan matanya, ada orang yang berbuat zina, ada orang yang berbuat apa saja kemungkaran, dia menganggap itu adalah bukan urusan dia. Begitapula pada saat seseorang melihat orang lain tidak mengerjakan kebaikan, dan dia tahu itu adalah kebaikan, perintah dari Allah, apalagi kalau sifatnya wajib. Jadi terkadang ada kemungkaran itu yang sifatnya sendirian dia, misal ada seseorang memberikan informasi kepada kita, kalau sifulan ini tidak sholat misalnya, lalu kita pergi meluruskan kesalahan dia, itu berarti cuma ingkar-mungkar. Ada kejadian yang lain, mungkin kita hanya menyuruh kepada ma'ruf saja, menyuruh kepada kebaikan saja, seperti misalnya saya lagi cerama begini, ini cuma mengingatkan kalau pas ada satu perintah agama yang saya sampaikan, maka itu berarti menyuruh kepada kebaikan. Tapi ada hal yang bersatu keduanya, dan yang cenderung kepada dosa besar adalah ketiga-tiganya tentunya. Yang bersatu misal ada orang yang tidak sholat, maka kita pungkirin, kenapa tidak sholat ahli, kenapa tidak sholat uhti, itu namanya ingkar-mungkar. Lalu kemudian kita ikutkan dengan perintah ma'ruf, misal kita mengatakan sholat itu kan wajib, Allah yang wajibkan, berarti itu menyuruh kepada kebaikan, ini gabungan antara keduanya, gabungan antara keduanya. Jadi semua ketiga contoh tadi, itu masuk dalam kriteria dosa besar yang kalau orang tidak melakukannya. Yang lebih fokus lagi kata ulama adalah masalah yang ketiga, yang digabungkan, yang digabungkan. Saya rincikan dulu, kalau yang mungkar saja tadi, misal saya dilaporkan oleh seseorang, si fulan tidak sholat, si fulan niat mau berzinah, si fulan niat mau kerja di tempat riba, tolong ustadz nasihatin. Saya lalu datang dan menasehatinya, ini ingkar-mungkar saja. Nah ini kalau diminta kepada saya untuk meluruskannya, maka wajib. Saya harus bisa meluruskan. Kalau saya tidak luruskan, saya dosa besar. Karena saya membiarkan orang terjerumus dalam perbuatan dosa besar itu. Tapi kalau yang sedang dia lakukan dosa kecil, dan saya tidak luruskan, saya tidak ingatkan, berarti saya termasuk melakukan dosa kecil. Kalau menyeru kepada kebaikan, misal kayak cerama seperti ini, maka ini lebih cenderung kepada hukumnya sunnah. Kecuali memang ada satu kasus terjadi. Seperti contoh, besok Natal misalnya. Lalu saya tahu ada kaum muslimin yang melakukan perbuatan ikut-ikutan. Lalu saya tidak luruskan, saya tahu itu. Saya tidak coba menyampaikan yang ma'ruf. Maka berarti perintah agama, agama memerintahkan agar kita merayakan ilfiti luladah, dan tidak ada hari raya yang lain. Mengingatkan kepada ma'ruf. Saya tidak ingatkan, maka saya berdosa besar. Tapi kalau umum saja penyampaian cerama itu hukumnya, sunnah saja kalau dia sampaikan secara umum. Kemudian ada yang gabungan antara ingkar muka dan ambil ma'ruf tadi. Seseorang yang sedang tidak solat di hadapan kita, lalu kita ingatkan, luruskan. Lalu sekaligus kita sebutkan fadilah daripada ibadah itu, berarti menggabungkan keduanya. Lebih cenderung Imam Zahbi mengatakan, semua masuk dalam kriteria dosa, tapi ada rincian tadi. Cuma kalau digabungkan keduanya, ini sudah jelas dosa besar, mutlak. Tidak ada lagi pendapat lain. Misal ada orang depan mata kita jelas-jelas berbuat kesalahan pelanggaran agama, maka di sini wajib bagi kita untuk memungkirinya. Kalau tidak, dan sekaligus menggabungkan dengan ma'ruf ya, diingatkan. Jadi jangan sampai teman-teman cuma bilang, orang lagi berzina, jangan kamu zina. Haram dalam agama, itu tidak cukup. Itu cuma ingkar mungkar. Harus digabungkan. Apa alasannya? Apa solusinya buat dia? Karena zina itu perbuatan yang fahisyah. Perbuatan yang buruk. Bayangkan kalau nanti perempuan yang kamu zinain ini hamil, bagaimana nanti cicera nama kamu di keluargamu, di masyarakat. Bagaimana nanti kalau dia hamil, kamu menghadapinya. Menggugurkan juga adalah dosa haram yang lain. Kalau kamu punya anak-anaknya haram. Jadi kita berikan ma'ruf. Berikan selain ingkar mungkar melarang dia, kita sampaikan juga kebaikan-kebaikan. Ada orang tidak solat, tanya. Kenapa akhirnya tidak solat? Itu sudah ingkar mungkar ya. Kenapa tidak solat? Lalu kita masuk kepada ma'ruf. Solat itu kan perintah agama. Allah SWT yang wajibkan. Pahalanya begini, begitu, begini, dan seterusnya. Maka ini penggabungan antara Amr Ma'ruf dan Nahi mungkar. Kalau ada orang yang mengalami keadaan tadi, dia melihat depan matanya kemungkaran dan dia tidak pungkirin, dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Dan yang lebih berbahaya lagi, selama dia tidak meluruskan kesalahan orang itu, dan dia sudah sempat melihatnya, dia tidak memungkirinya. Sama sekali ya. Sebagaimana kita akan jelaskan, ada tiga tahapan, mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan lisan, atau mengingkari dengan hati. Sama sekali yang dilakukan, maka bisa menjadi dosa yang terus-menerus dia dicatatkan padanya. Karena dia membiarkan. Dia membiarkan. Jadi ada orang ini, jelas dia tahu adiknya ini misalnya minum khamar. Dia tidak ingat-ingatin, dibiarin saja terus. Dia tetap solat, dia tetap hadirin majelis ilmu, tapi adiknya tidak pernah diingatin sama dia. Tidak pernah dipungkiri-pungkar, tidak pernah juga dikasih ma'ruf, disuruh ganti dengan minuman-minuman yang baik. Allah halalkan susu, susu lebih sehat, Allah halalkan sirup, Allah halalkan madu, dan seterusnya. Kita ambil ma'ruf. Kalau tidak, selama dia lihat kemungkaran tersebut, dan sampai adiknya belum berubah, dia dapat dosa terus. Karena dia juga termasuk terlibat di situ. Punya andil, dia seakan-akan membiarkan. Dia seakan-akan membiarkan. ringannya dalam agama kita, saudaraku. Karena dalam agama ini, ingkar-mungkar yang tadi sifatnya bisa menjadi dosa besar itu, akan hilang spontan, pada saat kita mengingkari walaupun cuma sekali. Jadi ingkar-mungkar itu, dan amir ma'ruf, melarang dari perbuatan dosa, dan menyuruh kepada kebaikan, itu yang wajibnya hanya yang pertama. Misal ada orang tidak solat nih, teman kantor, lalu kita nasihatin, kenapa tidak solat akhir? Kan itu dosa. Solat itu kan, lalu itu ingkar-mungkar. Kita masuk kepada ma'rufnya. Solat itu kan pahalanya sangat besar. Satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Nabi Muhammad SAW yang diterima di langit adalah solat. Ibadah-ibadah yang lain, jihad, apa saja. Termasuk ayat-ayat Al-Quran itu turun dari langit ke bumi. Perintah puasa, perintah zakat, kecuali solat. Solat di langit. Lalu ada hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana kalau di depan rumah seseorang, di antara kalian ada sebuah danau, sebuah sungai yang luas, dan airnya mengalir dengan deras, lalu kemudian dia mandi sehari lima kali, apakah tertinggal sedikitpun dari kotorannya, maka pasti dia akan mengatakan, apakah para sahabat tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, itu perumpamaan lima waktu solat. Seseorang di antara kalian membersihkan lima kali sehari dosanya. Jadi kita sebutkan ma'ruf. Kita sebutkan ma'ruf. Kalau kita sudah sampaikan kepada dia sekali saja, sekali saja. Suami sampaikan kepada istrinya itu pakai jilbab misalnya. Atau orang tua nasihatin anaknya, teman nasihatin temannya, atas kesalahan dia ya, diingkar-mungkar, ingat selalu berhubungan. Larang kemungkaran, ganti dengan ma'ruf. Banyak orang tidak bisa meluruskan kesalahan orang lain, karena dia cuma ingkar-mungkar. Kamu tidak boleh begitu, selesai. Tidak cukup. Harus diikuti dengan ma'ruf. Jelaskan kenapa kita, dia tidak boleh. Lalu berikan solusi. Zina-pezina solusi. Berikan solusi pernikahan. Tidak usah pikir, dia terima atau enggak. Itu bukan urusan kita. Hidayah di tangan Allah SWT. Ma'alaika illal balak. Allah SWT menyampaikan kepada Nabi SAW, tugasmu hanya menyampaikan saja. Tugasmu hanya menyampaikan. Jadi tidak ada tugas yang lain. Kita cuma sampaikan hidayah di tangan Allah SWT. Kalau sekali saja, sekali lagi, anda sudah ingkar-mungkar dan amir ma'ruf, maka gugur hukuman dosa besar. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi kalau sudah diingatin, sekali, yang kedua, yang ke-seratus, yang ke-seribu itu sudah sunnah hukumnya. Sudah sunnah. Suami akan lepas dari tanggung jawab terhadap istrinya yang tidak mau pakai jilbab, kalau dia sudah ingatkan, jilbab itu haram kalau kamu memilihkan aurat kamu. Ingkar-mungkar dan ambil ma'ruf. Kan kalau kamu tutup aurat kamu itu malah menjalankan perintah agama, dapat pahala. Kamu juga tidak kehilangan apa-apa kok. malah tidak diganggu oleh orang lain dan seterusnya. Maka sudah sekali. Terhadap istrinya masih belum mau lakukan. Dia boleh tetap mengingatkan, mendoakan, tapi minimal dia sudah lepas dari beban hukum ini. Karena hukum ini yang penting ya. Nah, sekali saja sudah cukup. Sekali saja sudah cukup. Saya kasih contoh banyak sekali ikhwat dan akhwat sekalian, kemungkaran. Semoga Allah hilangkan ya. Maksudnya ini bukan dihilangkan total memang. Mungkar itu tetap ada. Tapi minimal Allah SWT tutupin. Hal-hal yang besar. Karena di Indonesia ini sangat luar biasa. Saya tidak bisa habis fikir terus terang. Saya lihat pelang begitu besar di pinggir jalan. Biskuit harus memperlihatkan perempuan yang dadanya terbuka. Apa hubungannya? Apa hubungannya antara biskuit itu dengan perempuan yang memakan itu dengan kelihatan semua badannya? Tidak ada. Sama sekali hubungannya tidak ada. Jadi orang sebenarnya lebih melihat kepada artis yang sedang ada di pelang itu. Tapi yang berbahaya adalah kita ini. Lewat di pelang itu. Berapa banyak pelang yang kita lewatin penuh dengan iklan sampo perempuan tidak pakai jilbab, iklan biskuit tadi yang ini. Belum sekarang, karena dibiarkan, makin jadi. Saya kaget melihat ada di salah satu jalan, poros jalan, besarnya luar biasa iklan itu iklan celana dalam laki-laki. Dan laki-laki itu betul-betul dikasih gambar hanya pakai celana dalam. Ini luar biasa ini. Semoga Allah berikan hidayah ya. Ini negara kita berbahaya sekali kalau kita biarkan-biarkan terus begini ya. Jadi ini tidak boleh. Harus ada batasan gitu kan. Mungkin seorang laki-laki, ini pun kalau ya, seorang laki-laki tampil dan memang di sebelahnya ada dus celana dalamnya orang sudah faham. Oh iya, ini sudah ada. Jadi, kalau misalnya diberikan iklan sesuatu, itu pun kalau digambar yang terpapar itu kan secara-secara memang tidak boleh ya. Tidak boleh memang. Kalau pun orang mau lihat yang paling kecilnya, mungkin seorang laki-laki di sebelahnya ada dosa celana dalam. Mungkin. Tapi kalau ditampilkan tanpa baju, tanpa celana panjang, cuma celana dalam, lalu besar pelangnya. Setiap perempuan yang lewat situ melihatnya, setiap laki-laki yang lewat melihatnya, itu kan itu mungkar. Maka wajib Anda pungkirin. Wajib dipungkirin. Tidak boleh dibiarin. Kalau dibiarin, dosa besar tuh. Dan kalau kita tidak pungkirin, lihat konsekuensinya, selama pelang itu ada, kita dapat dosanya. Karena semua orang yang lewat wajib pungkir. Tapi kelebihannya, kalau kita sudah pungkirin sekali saja, maka sudah gugur kewajiban. Walaupun itu pelang masih ada.